Saya habis dari pasar beli ikan, ini kalau di Indonesia itu dibikin ikan asing yang namanya ikan petek, ini yang fresh, jadi ikan ini udah saya kasih garam tadi sekitar ada setengah jam saya biarkan, kemudian saya cuci bersih, ikan ini tidak perlu dibersihin, maksudnya tidak perlu ini kotorannya di dalam gitu ya, tapi tidak perlu dibersihin, tak apa-apa, kemudian dikasih garam lagi, kemudian nanti saya kasih potongan jahe, agar tidak bawa amis, dan disini saya rendam kacang tanah, saya mau bikin sayur asam kangkung, pakai bumbu racik sayur asam, dan ini sayur asamnya, baru akan saya rendam, saya kalau rendam sayur, sayur ataupun isi sayur, saya pastikan, saya kasih garam, karena sayur di pasaran itu banyak yang tidak organik, kalau yang organik itu harganya mahal tangan lah, 1 kg sayur, disini yang organik bisa tetap 1 kg daging sapi yang bogis di Indonesia, ini teman-teman sayurnya udah saya petik, saya nggak ngambil videonya, karena kursa, ini saya ambil separuh saja, terus yang separuh ini nanti saya akan masak untuk makan malam, karena nanti malam majikan tidak pulang makan, saya hanya sama nenek saja yang makan, begini, saya rendam 15 menit, setelah saya rendam pakai air garam 15 menit, nanti dicuci, untuk 3 kali bilasan, udah jangan sampai kelamaan, ini nanti di steam, sekitar kurang lebih 3 sampai 5 menit saja sudah cukup, disini saya sedang masak nasi tuh, saya masak nasi kalau untuk 1 orang, 2 orang, ini cuma begini saja, kayak di steam, kayak gitu ya, nggak perlu dimasukin ke dalam ice cooker, jadi nanti kalau sudah airnya sudah asat, kita naikkan, tombolnya sekarang lagi dalam proses masak, begitu, tunggu ya, tunggu saya masak sayur asamnya, nah, ini kacang tanahnya, udah saya rebus, lagi saya rebus, ini ya, baru saya masukkan, nanti saya rebus sampai setengah empuk ya, atau sampai empuk lah ya, sampai empuk, ini baru saya rebus dengan air saja, belum saya kasih bumbu apapun, kemudian disini ikannya udah saya kasih jahe, irisan jahe, kayak gini aja, nanti disetim, dan disini, kangkongnya udah ada 15 menit, ini saya cuci, saya jelas dulu, saya cuci-cuci, kita kawin di harisan, tuh, pagi-pagi, dapurnya udah kebul-kebul, ini kacangnya, yang sayur asam, ini saya lagi masak bubur, bubur putih, buat nenek, nanti nenek makan siang, minta bubur, bubur putih, nanti dia makan dengan telur asin, sayur asam asin, dan disana itu nasinya udah, kebul-kebul juga tuh, udah matang nasinya tuh, nah udah kayak gini nih ya, kemudian kita naikkan sendiri, biarkan disitu, biarkan tanek, ini ikannya masih menunggu, giliran, kompor, yang udah free nanti, bubur nenek sudah, ini kayak gini, gak apa-apa teman-teman, kalau saya masak bubur putih, seperti ini yang penting, ini berasnya udah mekar-mekar tuh, nah ini, airnya masih kayak gini ya, gak apa-apa, dan kita tutup, nanti airnya habis, ukurnya, oke lembek, gitu, dan ini, sayur, asam kangkung saya, saya kangkungnya udah saya masukin, saya gak bisa ngambil videonya, karena, barusan, hp-nya lagi kuat nonton, konten punya teman, ya, jadi, jangan, cuma mau ditonton sendiri, kontennya, gak mau nonton punya teman, ya, dan saya, kalau nonton punya teman-teman itu, paling sedikit, 3 menit, kadang sampai full, kalau yang cuma 4 menit, berapa gitu, saya nonton sampai full, jadi teman-teman juga gitu, kalau nonton punya saya itu, jangan cuma 1 menit, 2 menit ya, jadi gak kena spam, kita sama-sama kerjasama gitu, buat youtube pemula, sekarang, saya mau masukin, bumbu raciknya ini, bumbu raciknya saya masukin, semuanya saja, sepertinya, cuma pas masam, udah mudah-mudahan, di sini, saya rasam, kangkung itu, harusnya pakai, kacang tunggak, ya, kalau di Indonesia, itu kacang tunggak, tapi di sini, saya, yang lihat kacang tunggak, kalau pun ada, itu kacang tunggaknya, udah yang kering, jadi, lama, merbusnya, jadi saya pakai kacang, yang sudah ada saja, kacang tamah, ini sepertinya, sayur asam, asam mudah, udah oke, tinggal, membaikin garam, masih, kurang, kurang asing, kurang ada rasa, kurang lebih, satu sendok, satu sendok, buat yang makan, anak-anak makan, jelly, ini, ini, sudah oke, sayur asamnya, sekarang, saya tinggal, steam ikan, ini, teman-teman, ikannya, sudah saya, steam, sudah matang, cuma, 3 menit saja, ini ya, kemudian, sudah saya matikan, apinya juga, tinggal di sini, kita, kasih, sedikit, kecap asin, ya, lamba rasa, sebenarnya, tadi, sudah saya itu, tapi, sepertinya, kurang asing, sudah, seperti ini, saja, ini, berarti, ini, sudah selesai, semuanya, ikan, sudah, di steam, bubur, sudah matang, nasi, sudah matang, sayur asam, sudah matang, Alhamdulillah, tinggal, tunggu, makan siang, terima kasih,